Intro Selamat datang kembali di video mata kuliah Distributed System. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang baru mengenai replication video yang pertama. Oke, basically replication itu artinya kita membuat replika, membuat copy dari data yang sama pada lebih dari satu database atau lebih dari satu node. Apa saja yang bisa direplikasi, bisa database tentu saja, file system, case, dan lain sebagainya. Nah, setiap node yang memiliki copy dari data tersebut disebut sebagai replika. Apabila dari sekian banyak replika yang kita miliki, satu ada yang faulty, Jadi, sistem masih tetap dapat diakses, data masih tetap dapat diakses. Salah satu keunggulan lain dari proses replication ini adalah load yang digunakan untuk mengakses data, sebuah data. Itu bisa dibagi menjadi keseluruh replika yang ada dalam sistem. Sangat mudah apabila data yang direplikasi tidak mengalami perubahan. Misalkan, content distributed network, CDN. Data yang sama disebar ke banyak tempat, dan cukup disimpan saja begitu. Karena orang-orang hanya mengakses data. Sehingga yang isu yang muncul adalah mengenai load balancing terhadap sebuah server. Nah, isu yang akan muncul dan dibahas pada kuliah ini adalah apabila datanya mengalami perubahan. Ada proses update, delay, dan sebagainya. Itu membuat kompleksitas proses replikasi menjadi lebih rumit. Nah, proses replikasi pada distributed system ini sedikit berbeda dengan prinsip RAID, Redundant Array of Independent Disk, yang sudah banyak digunakan dalam sebuah storage disk yang biasa digunakan oleh kita sehari-hari. Nah, RAID ini biasanya memiliki single controller, dan dia lokasinya terletak di satu komputer saja, tapi datanya disimpan dalam disk yang berbeda. Nah, dalam distributed system, setiap node bisa melakukan aksinya secara independen, tidak ada single controller. Kemudian, dengan perbedaan dengan RAID, kalau RAID hanya disimpan dalam satu komputer, kalau replikasi dalam distributed system bisa disimpan di mana saja. Sedekat mungkin dengan pengguna. Contoh, misalkan, salah satu isu yang muncul dalam proses replikasi adalah, misalkan, status updates dalam social media. Nah, misalkan, user A memiliki status, the moon is not actually made of cheese. Statement ini atau status ini di-like oleh 12.300 orang. Nah, orang yang me-like itu kan kliennya terletak di lebih dari satu node, betul. Sementara datanya disimpan di satu node. Kita lihat proses yang mungkin terjadi ketika proses like ini mengalami kegagalan. Misalkan, seperti ini. Klien me-like sebuah post, otomatis pada database like-nya akan di-increment. Dan proses increment ini akan dikirim ulang sebagai ACK untuk memastikan kepada klien bahwa action-nya sudah benar. Masalah muncul ketika ACK-nya tidak sampai. Klien merasa proses like tadi gagal, sehingga klien melakukan retransmission atau melakukan pengiriman ulang. Sementara ketika dilakukan pengiriman ulang, otomatis database akan mencatat inkrement tambahan. Padahal, dua aktivitas ini dilakukan oleh user yang sama dan dimaksudkan hanya untuk mel-like satu kali. Nah, ini adalah isu yang mungkin muncul ketika proses update dalam sebuah database yang terdistribusi mengalami kegagalan. Nah, check saja. Proses deduplicating request ini, ini seharusnya tidak terjadi. Biasanya kita akan menggunakan mekanisme tambahan nih. Jadi, tidak sekedar prinsip request command sederhana saja. Ini adalah salah satu contoh lain yang mungkin muncul apabila mekanisme update dalam database tidak benar. Misalkan, followernya minus 20. Apakah mungkin ada follower minus 20? Berarti, ini ada prosedur yang tidak benar ketika ada mekanisme user yang melakukan unfollow terhadap sebuah account dan proses terus menerus sehingga dicatatnya negatif oleh sistem. Ini berarti ada proses yang tidak benar. Oleh karena itu, dua isu yang tadi itu tidak akan terjadi apabila kita memperhatikan satu konsep yang namanya idempotence. Idempotence ini artinya, sebuah fungsi F dinyatakan idempotence jika fungsi ini tetap akan menghasilkan hasil yang sama apabila dia dipanggil berulang-ulang. Jadi, apabila ada sebuah command dipanggil lebih dari satu kali, hasilnya akan tetap sama. Tidak menghasilkan hasil yang berbeda. Kita ambil contoh langsung sebuah fungsi yang tidak idempotence dan idempotence. Contoh fungsi yang tidak idempotence. Proses like yang tadi dengan counter, incremental. Ini adalah fungsi yang tidak idempotence. Mengapa? Karena jika fungsi F like count ini dipanggil berulang-ulang, prosesnya akan melakukan increment satu-satu dan seterusnya. Tidak menghasilkan hasil yang sama. Bagaimana supaya fungsi like ini menjadi idempotence, kita bisa mengubah menjadi seperti ini. F like set adalah like set union user id. Jadi, ada tambahan user id. Selama user id-nya yang sama, like set-nya tidak akan bertambah. Jadi, orang yang sama melakukan like 10 kali, dia akan tetap dicatat 1 kali di sistem. Karena ada faktor user id ini. Jadi, isu yang di dua slide tadi muncul, itu akan solve apabila fungsi yang kita define bersifat idempotence. Nah, proses retry behavior ini dalam konteks fungsi dalam distributed system, itu ada tiga jenis. Yang pertama, at most once semantik. Jadi, tidak retry sama sekali. Kirim request sekali, tidak perlu di-retry. Ini apabila proses update mungkin tidak perlu terjadi. Yang kedua, at least once semantik. Retry boleh sampai dikirim ACK. Kita bisa melakukan pengulangan apabila ada update. Yang ketiga, exactly once semantik. Nah, jadi, exactly once inilah yang ingin kita raih. Di mana proses retry sudah didukung dengan prinsip idempotence, sehingga tidak ada kesalahan pencatatan yang bisa terjadi. Nah, apakah fungsi idempotence ini sudah bebas dari masalah? Kita lihat salah satu contoh kasus berikut. Bagaimana apabila ada kasus di mana like, itu kan ada kembalikannya, dislike misalkan. Atau follow, unfollow. Kita lihat contohnya. Pertama, ada fungsi add likes. Dia sudah idempotence. Add likes, union, user id. Walaupun ACK-nya tidak sampai, oke, ini sudah amat. Karena ini sudah idempotence. Set of likes-nya akan dikirim, dire-distribute ke semua member dalam network. Bagaimana apabila ada fungsi unlike yang dipanggil. Add like-nya sudah idempotence. Unlike adalah fungsi yang berbeda. Unlike ini adalah mengurangi, meremove, berarti ya, meremove like dari user id tertentu. Proses unlike, sukses karena ada ACK. Perhatikan, proses add like itu gagal sebetulnya, karena ACK-nya tidak sampai. Otomatis, dia akan me-retry add like ini. Add like-nya idempotence, tapi ada G, X, ada fungsi lainnya, yaitu unlike. Dan prosesnya add, remove, add again. Kedua add ini adalah add-retry. Sementara remove adalah aktivitas yang berbeda. Apakah ini idempotence? Ini pertanyaan menarik. F, X itu memang idempotence. Tapi bagaimana kalau F, G, F, X, di antara dua fungsi yang idempotence, ada satu fungsi lain. Ada fungsi lain. Kita lihat kembali. Jadi, proses adding dan removing yang sekuensial seperti tadi itu akan muncul masalah tambahan. Kita lihat problem berikutnya dari proses yang tadi. Seorang klien mengirimkan request add ke database. Database-nya, kalau yang tadi database-nya satu, klien-nya terdistribusi. Sekarang, klien-nya satu, database-nya dua. Dua-duanya terdistribusi. Nah, setelah melakukan add, klien mengirimkan request remove. Hanya saja request remove ini tidak sampai ke database yang kedua. Sehingga, state terakhir dari kedua database tidak sama. Yang A sudah di-remove, yang B tidak di-remove. Karena pesan remove-nya tidak sampai. Sehingga, aktivitas yang pertama itu sama saja dengan kegiatan, yang kedua, di mana proses add-nya tidak berhasil. Proses add di A tidak berhasil, sementara proses add di B berhasil. Intinya sama, karena state yang disimpan terakhir di dua database itu berbeda. Ini problem yang mungkin muncul apabila ada add dan remove atau update dan delete yang sekuensial bersamaan dan tidak ditanggulangi secara benar dalam proses replikasi. Nah, bagaimana untuk menanggulangi hal ini apabila ada add dan remove yang muncul secara sekuensial, berdekatan? Ada prinsip yang disebut sebagai tombstone. Jadi, sederhananya begini. Instead of men-delayed atau men-remove data ketika request itu dipanggil, yang dilakukan adalah melakukan marking. Datanya tidak di-delayed, hanya ditandai saja. Di-hidden saja, disembunyikan saja data. Contoh, klien mengirimkan request add pada saat T1. T1 add X ke database A maupun ke database B. X, data X di A akan tercatat, data X di B juga tercatat dan diberi flag true. Artinya datanya terlihat. Ketika remove, ketika dilakukan proses remove, bukan mendeleate data yang dilakukan. Yang dilakukan adalah dia menandai data tersebut dengan flag false, sehingga tersembunyi atau tidak bisa dibaca. Proses ini disebut sebagai tombstone. Jadi, ketimbang mendeleate data, karena kalau mendeleate data, state-nya jadi berbeda sama sekali. Sekarang yang dilakukan adalah tidak mendeleate, tapi hanya memberikan flag yang berbeda. Datanya tetap ada, tapi flag-nya mungkin berbeda. Ini yang disebut sebagai tombstone. Proses tombstone ini penting, mengapa? Karena ditandai atau disertai dengan logical timestamp. Coba dilihat, flag false ada timestampnya T2. Sehingga terlihat kapan proses itu ditandai, perubahan tanda. Mengalami perubahan tanda. Jadi, gabungan antara timestamp dan tombstone ini setidaknya merupakan salah satu cara untuk menghindari proses ketidak konsistenan state terakhir pada sebuah database yang muncul dari masalah apabila terjadi adding dan remove pada saat yang bersama. Sampai sini dulu video pertama. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.